Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 21. Pemberian yang baik Ketika Yesus melihat sekelilingnya, ia melihat orang kaya memberikan persembahannya ke dalam kotak persembahan. Kemudian, dia juga melihat seorang janda miskin memberikan dua keping uang logam. Katanya, Yakinlah, janda miskin itu memberi lebih banyak daripada orang yang lain. Aku mengatakan ini karena orang itu memberi yang tidak diperlukannya. Tetapi janda itu memberi semua yang dibutuhkannya untuk hidup. Ketika beberapa orang berbicara tentang baik, bagaimana gedung itu dihiasi dengan batu-batu yang indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, Yesus mengatakan, Kalau tentang hal-hal yang kamu lihat itu, akan datang waktunya tidak satu batu pun akan menindih yang lain. Semuanya diruntuhkan. Mereka bertanya kepadanya tentang hal itu. Tatanya, Guru, Kapan hal itu akan terjadi? Dan apa tandanya bahwa hal itu akan terjadi? Yesus mengatakan, Hati-hatilah, Jangan kamu mau disesatkan. Banyak orang akan datang dengan menggunakan namaku. Mereka akan mengatakan, Aku Kristus yang dijanjikan itu. Dan waktunya sudah dekat. Jangan ikut mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan kerusuhan, Jangan takut. Memang peperangan dan lain-lain itu harus terjadi terlebih dahulu. Tetapi, Itu tidak berarti dunia sudah mau kiamat. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Bangsa-bangsa akan saling berperang, Dan kerajaan yang satu akan melawan kerajaan lain. Gempa bumi yang mengerikan, Penyakit, Dan hal-hal yang tidak baik akan terjadi di banyak tempat. Di beberapa tempat, Terjadi bahaya kelaparan. Peristiwa-peristiwa yang mengerikan akan terjadi. Dan hal yang menajubkan akan datang dari langit Untuk memperingatkan manusia. Sebelum semuanya itu terjadi, Mereka akan menangkap kamu dan menganiaya kamu. Mereka akan menyerahkan kamu kepada pengadilan di rumah pertemuan Dan memasukkan kamu ke dalam penjara. Mereka akan membawamu menghadap raja-raja dan gubernur-gubernur Karena kamu pengikutku. Hal itu memberi kesempatan bagimu untuk bersaksi tentang aku. Jangan kamu khawatir tentang yang akan kamu katakan. Sebab aku akan memberikan hikmat kepadamu Untuk mengatakan hal-hal yang tidak dapat dijawab oleh lawan-lawanmu. Kamu akan dikhianati oleh orang tua, Saudara laki-laki, Sanak saudara, Dan teman-temanmu. Ada di antara kamu yang akan dibunuh. Kamu akan dibenci orang karena namaku. Tetapi, Tidak ada dari mereka yang sungguh-sungguh dapat mencelakakan kamu. Kamu akan menyelamatkan dirimu sendiri Dengan tetap kuat di dalam imanmu melalui semua hal itu. Pemusnahan kota Yerusalem Jika kamu melihat Yerusalem di kepung tentara-tentara, Kamu tahu bahwa penghancuran segera terjadi. Pada waktu itu, Mereka yang berada di Judea harus melarikan diri ke gunung-gunung. Yang berada di kota harus keluar. Mereka yang berada di pedesaan jangan masuk ke kota. Hari-hari itu adalah masa penghukuman untuk menggenapi yang ditulis nabi-nabi. Pada saat itu, Akan mengerikan bagi perempuan yang hamil Dan mereka yang menyusui anaknya. Karena akan terjadi sengsara luar biasa di seluruh negeri Dan murka atas bangsa ini. Mereka akan terbunuh oleh pedang. Mereka akan ditawan dan diangkut Dan tersebar ke semua bangsa. Yerusalem akan diinja-inja oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi Sampai waktu mereka berakhir. Jangan takut. Hal-hal yang menakjubkan akan terjadi pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan panik dan bingung melihat gelora gemuruh lautan. Orang akan pingsan ketakutan dan cemas karena yang akan terjadi pada bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan terguncang. Kemudian mereka akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan besar. Apabila hal-hal itu mulai terjadi, Bangkitlah dan bersemangatlah sebab waktunya telah dekat. Allah akan membebaskan kamu. Perkataanku tetap selama-lamanya. Kemudian Yesus mengatakan sebuah perumpamaan. Lihatlah pohon arah dan semua pohon lain. Apabila pohon-pohon mengeluarkan daun, kamu sendiri akan melihat dan mengetahui bahwa musim panas sudah dekat. Begitu pula apabila kamu melihat hal-hal itu terjadi. Kamu tahu bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang ku katakan adalah benar. Semua hal itu akan terjadi sementara orang zaman ini masih hidup. Langit dan bumi akan binasah. Tetapi perkataanku tidak akan binasah. Bersiap-siaplah selalu. Jagalah dirimu. Jangan kamu menghabiskan waktu untuk minum-minum dan mabuk. Atau terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi. Jika kamu melakukan hal yang sedemikian, kamu tidak dapat berpikir benar. Lalu masa kesudahan datang ketika kamu tidak siap sedia. Masa itu akan datang seperti suatu yang tidak terduga bagi semua orang. Kamu harus selalu berjaga-jaga dan berdo'alah supaya kamu dapat bertahan dan selamat melewati semua kesulitan yang akan terjadi. Dan berdo'alah supaya kamu dapat berdiri di hadapan anak manusia. Setiap hari ia mengajar di pelataran baik. Pada malam hari, dia meninggalkan kota itu dan bermalam di Bukit Zaitun. Setiap pagi, semua orang cepat bangun untuk pergi kepadanya di pelataran baik untuk mendengarkannya. Terima kasih telah menonton!